113. Di Lembah Su Zemo sedang mencari target di dekatnya ketika dua orang tiba-tiba muncul di depan matanya. Mereka mengenakan baju besi berbulu hitam emas dengan pedang di pinggang mereka. Hem. Su Zemo berhenti dan menyipitkan matanya. Al Gojo Setiap Earth Immortal dapat berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Immortal dan Al Gojo secara alami disertakan. Namun, kedua Al Gojo berhenti di jalur mereka juga ketika mereka melihatnya. Mata mereka berbinar, jelas mereka telah menemukan sesuatu. Reaksi mereka sangat berbeda dari bagaimana orang lain akan bereaksi ketika mereka melihat level 6 Earth Immortal. Kedua Al Gojo bahkan tidak melepaskan kesadaran roh mereka untuk memeriksa kultifasinya. Sebaliknya, mereka berhenti di jalur mereka dan mengunci pandangan mereka ke arahnya, bersiap untuk menyerang. Mereka mengenalku. Berdasarkan reaksi kedua Al Gojo, Su Zemo langsung membuat keputusan saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Identitas saya telah terungkap. Dugaan ini terlalu mengejutkan dan menakutkan. Namun, pada saat itu, Su Zemo tidak lagi punya waktu untuk merenung lebih jauh. Al Gojo di sebelah kiri menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat komunikasi. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk bergegas dengan teknik gerakannya mengingat jarak di antara mereka. Dalam sekejap, Su Zemo menghilang dari tempatnya. Kilat sembilan naga sejati. Hem. Zheng Mao menatap tajam ke arah Su Zemo. Saat dia mengeluarkan jimat komunikasi, dia membeku. Kemana dia pergi? Su Zemo tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Saat Zheng Mao linglung, Su Zemo muncul sekali lagi dengan ekspresi dingin. Dia kurang dari seratus kaki dari mereka berdua. Tiba-tiba, Su Zemo menghilang sekali lagi. Dia menghilang lagi. Apa itu tadi? Teleportasi. Mata Zheng Mao melebar saat pupil matanya mengerut. Di sisi lain, Li Suan juga tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, Li Suan berbalik dan melihat ke belakang Zheng Mao. Ekspresinya berubah seolah-olah dia telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Pada saat yang sama, Zheng Mao merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dan kulit kepalanya tertusuk-tusuk. Aura kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menelannya. Bang! Sebuah telapak tangan putih mendarat di atas kepalanya. Kekuatan besar menembus tengkoraknya dan menghancurkan roh esensinya. Mata Zheng Mao meredup. Sebelum dia bisa merobek jimat pesan di tangannya, tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Setelah terus-menerus melepaskan True Dragon Nine Flashes, Su Zemo memanfaatkan momen ketika Zheng Mao tercengang dan membunuhnya dengan serangan telapak tangan, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Anda! Li Suan menekan keterkejutan di hatinya dan segera menjadi marah. Dengan dentang, dia menarik eksekusi sabrenya dan mengutuk dengan marah saat darah hidupnya melonjak. Dia ingin berkata, Beraninya kamu! Namun, dia hanya mengatakan satu kata ketika dia melihat bahwa Su Zemo tidak berhenti setelah membunuh Zheng Mao. Dia sudah berbalik dan menerkamnya. Serahkan hidupmu! Su Zemo menghela nafas dan berteriak. Dia mengulurkan telapak tangannya dan memadatkan Grid Chaos Essence Palem untuk menekan wajah Li Suan. Aura yang meledak dari Grid Chaos Essence Palem sangat tragis. Kekuatan distorsi dan penekanan menyebabkan lingkungan mengeluarkan serangkaian ledakan yang bergetar. Sebelum Li Suan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tertahan oleh aura tragis. Khawatir, Li Suan mengedarkan kidarah di tubuhnya hingga batasnya dan mengangkat eksekusi sabre dengan kedua tangan, menebas ke arah Grid Chaos Essence Palem milik Su Zemo. Su Zemo tidak berniat berhenti. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Li Suan mencibir secara internal. Pedang eksekusi di tangannya sangat tajam dan merupakan harta Dharma Abadi Bumi tingkat sempurna. Itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh tubuh fisik. Sebagai penjaga eksekusi dari dinasti Jin besar, senjata di tangannya secara alami tidak lemah. DENTANG Ketika eksekusi sabre menghantam Grid Chaos Essence Palem, suara benturan logam bisa terdengar. Bagaimana mungkin? Li Suan terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan distorsi yang kuat dan keras meledak dalam sekejap. Dia tidak bisa memegang pedang eksekusi dengan kedua tangan dan itu terbang dari tangannya. Mengingat kekuatan tubuh asli King Lian, dia bahkan bisa menghadapi harta karun Dharma tingkat bumi secara langsung. Pedang eksekusi tidak bisa melukainya sama sekali. Su Zemo menyambar eksekusi sabre dan melemparkannya secara terbalik. Puff! Pedang menembus armor berbulu emas hitam dan menembus Li Suan. Jantungnya meledak dan kidarah di tubuhnya melemah seketika. Sabre eksekusi yang sama memiliki dunia yang berbeda dalam hal kematian di tangan orang yang berbeda. Tebasan Su Zemo tidak hanya menembus dada Li Suan, bahkan menghancurkan armor berbulu emas hitam di tubuhnya. Pedang Ki yang kejam bahkan mengiris organ Li Suan menjadi beberapa bagian. Tubuh ini sudah benar-benar lumpuh. Pada saat hidup dan mati, Li Suan bereaksi sangat cepat dan bersiap untuk melepaskan roh esensinya untuk melarikan diri. Namun, reaksi Su Zemo bahkan lebih cepat. Dia menusuk dada Li Suan dan telapak tangannya turun, meraih wajah Li Suan. Esenski melonjak dan langsung membentuk penjara. Roh esensi Li Suan tidak bisa melarikan diri sama sekali dan hanya bisa tinggal dalam kesadaran Su Zemo dengan patuh. Ekspresi Su Zemo dingin dan tatapannya seram saat dia memelototi Li Suan di depannya. Selama dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dia bisa membunuh Li Suan secara langsung. Hehehe. Li Suan tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian. Dia memandang Su Zemo di depannya dan tertawa saat dia batuk darah. Su Zemo, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yang mulia telah membawa orang. Tunggu saja kematian. Of. Setelah mendengar itu, Su Zemo tidak lagi ragu. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan kepala Li Suan, menghancurkan roh esensinya. Ekspresi Su Zemo menjadi gelap. Seperti yang dia duga, identitasnya telah terungkap. Yang lebih buruk adalah pangeran Yuan Zuo telah membawa orang. Satu-satunya orang yang tahu kemana dia pergi adalah Patriarch Star Rain dari Astralsec. Reaksi pertamanya adalah bahwa Star Rain telah mengadu padanya. Tapi segera, Su Zemo menolak dugaan itu. Jika Star Rain ingin berurusan dengannya, dia tidak perlu melakukan ini. Dia bisa saja menekannya saat itu dan menyerahkannya kepada pangeran Yuan Zuo. Selanjutnya, meskipun Star Rain tahu bahwa dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi, dia tidak tahu bahwa dia telah berubah menjadi penampilan ini. Selanjutnya, kedua penjaga eksekusi ini dapat dengan jelas mengenalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sama seperti Su Zemo yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam, pegunungan Koiling Dragon jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Mata semua orang terbelalak kaget saat mereka melihat sosok di lembah itu dengan tidak percaya. Bahkan Tian Yuan, yang Ruoxu dan dua lainnya memiliki ekspresi terkejut. Reaksi Su Zemo melebihi harapan semua orang. Dia tidak melarikan diri atau terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua penjaga eksekusi. Hanya dalam dua hingga tiga putaran, dua penjaga eksekusi alam asal bumi tingkat ke-8 dibunuh oleh Su Zemo di tempat tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Teknik gerakan yang melintas dua kali meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Tapi yang lebih mengejutkan orang-orang adalah sikap dingin dan penilaian instan yang ditunjukkan Su Zemo. Su Zemo sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar lembah. Tetapi begitu dia melihat dua penjaga eksekusi, dia menyadari bahwa situasinya tidak benar dan segera mengambil tindakan. Ketegasannya dalam membunuh bahkan membuat Tian Yuan, yang Ruoxu dan dua dewa surgawi besar lainnya merasa khawatir. Sebelum ini, Tian Yuan bahkan berkomentar bahwa anak ini agak berhati lembut. Hanya dengan pertukaran pukulan ini semua orang menyaksikan teror orang ini di lembah. Tetapi semua orang tidak menyadari bahwa teror yang mereka lihat juga hanyalah puncak gunung Su Zemo. Cakar dan gigi asli Su Zemo belum terungkap. Bab 2022 Yang Ruoxu, Tian Yuan, dan tiga lainnya saling bertukar pandang tetapi tidak berbicara. Ada banyak hal yang setiap orang memiliki pemahaman diam-diam tentang. Berdasarkan apa yang baru saja dilakukan Su Zemo, jelas bahwa dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Sebelum ini, keempat dewa surgawi telah tergoda untuk merekrut Su Zemo ke dalam sekte mereka. Semakin kuat kinerja Su Zemo, semakin kuat tekat mereka berempat. Awalnya, beberapa dari keempatnya ragu-ragu ketika Tuan Yuan Zuo datang dengan cara yang mengancam. Tapi sekarang, keempat dewa surgawi ingin merekrut Su Zemo lebih banyak lagi. Selain metodenya, hanya temperamen, ketenangan, dan ketegasannya yang cukup untuk menunjukkan bahwa masa depannya tidak terbatas. Kempat sekte tidak takut pada kerajaan abadi Jin Agung. Tian Yuan, Yang Ruoxu, dan dua dewa surgawi lainnya secara alami tidak takut dengan status Lord Yuan Zuo. Di sisi lain, ekspresi Lord Yuan Zuo gelap. Dia melihat sosok di layar air dan menggertakkan giginya, mengutup, dua potongan sampah yang tidak berguna. Empat dewa surgawi berbalik untuk melihat Lord Yuan Zuo. Tuan Yuan Zuo penuh percaya diri. Dia telah mengucapkan kata-kata kasar itu di depan semua orang, tetapi dia tidak berharap untuk menerima pukulan langsung. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Merasakan tatapan empat dewa surgawi, Tuan Yuan Zuo menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia dengan cepat mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Tidak apa. Tuan Yuan Zuo berpura-pura tenang. Ini hanya dua dewa bumi tahap ke-8. Masih ada 110 algojo di lembah. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Empat dewa surgawi tidak menanggapi. Namun, mereka berempat tahu dalam hati bahwa Suzimo masih dalam situasi berbahaya. Dia mampu membunuh dua algojo dalam sekejap mata terutama karena dia telah menggunakan teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi untuk menangkap mereka lengah. 110 algojo yang tersisa dibagi menjadi 10 regu, masing-masing terdiri dari 11 algojo. Selain itu, setiap tim memiliki setidaknya 7 hingga 8 dewa bumi tahap 9. Ini berarti bahwa tidak peduli tim mana yang dihadapi Suzimo, dia harus menghadapi 11 algojo, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa bumi tahap ke-9. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Begitu mereka bertarung, Suzimo tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan ketika 4 dewa surga berada di tingkat ke-6 dari tahap asal bumi dan berada di posisi Suzimo, mereka tidak memiliki cara untuk keluar dari kesulitan ini. Selain itu, jika dia bertarung dengan salah satu tim, 9 tim lainnya pasti akan bergegas segera setelah mereka melihat jimat pesan, membentuk pengepungan. Pada saat itu, Suzimo tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun keempat dewa surgawi memiliki niat untuk membawa Suzimo ke sekte mereka, ada prasyarat. Suzimo setidaknya bisa bertahan sampai pemilihan sekte abadi berakhir. Di luar pegunungan Coiling Dragon, ada kereta sederhana dan sederhana yang menginjak awan, diam-diam memasuki kerumunan. Perjalanan seperti itu sangat umum di dunia kultifasi. Ketika beberapa terpilih surga keluar, mereka biasanya akan naik kereta naga atau binatang terbang. Kereta kuno ini disertai dengan awan keberuntungan dan fenomena aneh. Kereta seperti itu secara alami tidak akan menarik banyak perhatian. Dua wanita duduk di kereta. Mereka adalah wanita berpakaian preman yang bergegas dari kerajaan surga Wizixuan, ditemani oleh pelayannya. Selain itu, perhatian para pembudidaya di pegunungan Coiling Dragon difokuskan pada Suzimo, yang berada di lembah. Setelah beberapa saat hening, para pembudidaya di Coiling Dragon Mountain Rang sadar dan berseru. Itu sama bisingnya dengan pasar yang ramai. Suzimo ini terlalu kejam. Memang, Immortal Bumi tahap ke-8 mengeluarkan jimat pesannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk merobeknya. Haha, menurutku, Suzimo ini mencari kematian. Dengan cara ini, Tuan Wilayah Yuan Zuo tidak akan membiarkannya pergi. Di gerbong. Wanita berpakaian preman mendengarkan sebentar dan mengerti apa yang baru saja terjadi. Putri, Anda banyak membaca dan tahu segalanya. Baru saja, mereka mendiskusikan apa teknik gerakan teleportasi berkelanjutan Suzimo itu. Wanita muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita berpakaian sederhana itu merenung sejenak dan berkata, Saya belum pernah mendengar teknik seperti itu di antara teknik budidaya ras manusia. Namun, naga memiliki teknik rahasia yang tidak diajarkan kepada orang luar. Ekstrim, seseorang dapat berteleportasi sembilan kali berturut-turut. Itu luar biasa. Mata wanita muda itu melebar saat dia berseru. Kemudian, wanita muda itu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, tapi bagaimana orang ini mengetahui teknik rahasia naga. Ekspresi wanita berpakaian sederhana berubah seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak menjelaskan. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan sedikit mengangkat tirai jendela, melihat ke lembah. Di lembah, seorang pemuda kurus berwajah kuning berdiri di samping mayat kedua Algojo. Kepalanya sedikit menunduk dan dia tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, pemuda itu mendongak. Di bawah tatapan semua orang, sosok dan wajah pemuda itu berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi sarjana yang tinggi dan tampan. Apakah ini penampilan aslinya? Wanita muda itu mengerjap dan berkata, dia terlihat jauh lebih enak dipandang sekarang. Di udara, Tuan Yuan Zuo mengepalkan tinjunya begitu erat hingga pecah ketika dia melihat wajah yang dia benci sampai ke tulang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat pada saat ini, cendikiawan di lembah melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Sarjana itu melihat ke langit dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah lehernya dan membuat gerakan pemenggalan. Ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia memprovokasi kita? Orang ini benar-benar berani. Dia tahu bahwa Tuan Yuan Zuo sudah ada di sini tapi dia masih berani memprovokasi kita seperti ini. Dia takut dia tidak akan mati dengan cukup cepat. Diskusi di kerumunan semakin keras. Tuan Yuan Zuo sangat marah sehingga dia tertawa dan mengangguk berulang kali. Bagus-bagus-bagus. Beraninya kau memprovokasiku. Setelah aku menangkapmu hidup-hidup, aku akan menggunakan segala cara untuk menyiksamu. Su Zemo, kamu mungkin belum menyadarinya, tetapi 110 Al Gojo sedang menunggumu di lembah. Empat dewa surga memiliki ekspresi yang berbeda. Awalnya, kesan Su Zemo tentang mereka berempat adalah bahwa mereka adalah orang yang rendah hati, berhati-hati, dan bahkan baik hati. Tapi sekarang, orang ini memamerkan kemampuannya. Putri, orang ini terlalu sombong. Di kereta, wanita muda itu mengerutkan bibirnya. Dia belum menyadari bahaya yang akan dia hadapi dan masih ingin memprovokasi Tuan Yuan Zuo. Memprovokasi. Wanita berpakaian sederhana menggelengkan kepalanya sedikit. Saya pikir tindakannya lebih seperti deklarasi perang. Deklarasi perang. Wanita muda itu terkejut. Deklarasi perang melawan siapa? Apa yang dia coba lakukan? Wanita berpakaian preman tidak menjawab. Dia hanya melihat sosok di lembah. Di lembah. Su Zemo menyimpan tas penyimpanan kedua Al Gojo. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, dia mengubah penampilannya lagi dan berubah menjadi pria tinggi berotot. Su Zemo melihat ke langit. Meskipun tirai air menghalangi pandangannya, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Tapi dia tahu bahwa Tuan Yuan Zuo pasti mengawasinya dari luar. Su Zemo menyeringai ke langit. Kemudian, dia bergerak dan berlari ke kejauhan. Bab 2023. Di udara. Ketika Bai Hai melihat ini, dia tiba-tiba berkata, itu bukan ide yang buruk. Kita mungkin bisa keluar dari ini. Tian Yuan, yang ruok su dan yang lainnya sedikit mengangguk. Sekarang Su Zemo telah mengubah penampilannya lagi, para Al Gojo di lembah mungkin tidak dapat mengenalinya. Celestial Immortal King Feng berkata, namun, kultivasinya masih di Earth Origin Level 6. Itu cacat. Yang ruok su berkata, selama dia berhati-hati dan menghindari kontak dekat dengan Al Gojo, mereka mungkin tidak akan melepaskan kesadaran roh mereka untuk menyelidikinya. Saat semua orang sedang berdiskusi, seseorang tiba-tiba berkata, lihat, Su Zemo akan bertemu dengan tim Al Gojo. Semua orang menjadi waspada dan buru-buru memusatkan pandangan mereka. Di lembah, Su Zemo, yang telah berubah menjadi pria setengah bayak kekar, sangat jauh dari sebelas Al Gojo. Ketika sebelas Al Gojo melihat Su Zemo dari jauh dan melihat bahwa dia adalah pria setengah bayak kekar, mereka mengalihkan pandangan mereka dan tidak terlalu memperhatikannya. Tian Yuan, yang ruok su dan yang lainnya menghela nafas lega. Selama Su Zemo pergi dengan tenang, dia tidak akan ketahuan. Namun, saat itu, Su Zemo, yang berada di lembah, berjalan menuju pengawal eksekusi ketika dia melihat mereka. Hem, apa yang dia lakukan? Kempat dewa surgawi mengerutkan kening pada saat yang sama ketika sebuah pikiran melintas di benak mereka. Apakah dia mencoba menguji mereka? Namun, tindakan menyelidik ini terlalu berisiko dan sama sekali tidak perlu. Atau empat dewa surgawi memikirkan kemungkinan tetapi menganggapnya tidak realistis. Kecuali Su Zemo sudah gila. Putri, lihat, Su Zemo itu benar-benar berjalan menuju Al Gojo. Di kereta, mata gadis itu melebar ketika dia bertanya dengan heran, apa yang dia lakukan? Apakah dia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya? Dia akan membunuh. Mata gadis berjubah polos itu dalam saat dia bergumam pelan, seolah-olah dia telah melihat niat Su Zemo. Di lembah. Setelah membunuh kedua Al Gojo, Su Zemo memikirkan banyak hal. Dia tidak tahu siapa yang membocorkan rahasia itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana para Al Gojo mengenalinya. Tapi dia yakin akan beberapa hal. Pertama, pasti ada lebih dari dua Al Gojo di lembah ini. Karena Tuan Yuan Zuo datang secara pribadi, dia pasti membawa cukup banyak orang untuk menekannya. Kedua, sikap empat sekte abadi utama tidak jelas, tapi setidaknya mereka tidak berpihak pada pangeran Yuan Zuo. Jika tidak, mengingat status Lord Yuan Zuo, empat sekte abadi utama bisa dengan mudah menyerahkannya. Mereka tidak perlu melalui begitu banyak masalah dan mengirim pengawal pembantaian ke lembah. Terlebih lagi, para Al Gojo ini tidak memiliki medali naga melingkar. Ketiga, jika dia ingin benar-benar melarikan diri dari ancaman Lord Yuan Zuo atau Great Jin Immortal Kingdom, satu-satunya cara adalah mencari perlindungan dari empat sekte imortal utama. Jika sebelumnya, yang harus dia lakukan hanyalah mengungkapkan sedikit kemampuannya dan mendapatkan token naga melingkar yang cukup. Tapi sekarang, Tuan Yuan Zuo secara pribadi membawa orang. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kemampuannya. Dia harus menunjukkan bakatnya yang luar biasa, kekuatan tempur yang menakutkan, dan potensi tak terbatas untuk menarik perhatian empat sekte abadi utama. Tentu saja, rahasia identitas asli Qinglian tidak bisa diungkap. Kalau tidak, tidak peduli sekte mana yang dia ikuti, itu akan membawa bencana yang fatal. Karena itu, ketika Su Zemo pergi, dia bersiap untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di lembah. Dia dan Tuan Yuan Zuo seperti api dan air. Karena Tuan Yuan Zuo telah mengejarnya sampai ke pegunungan naga melingkar dengan tujuan untuk membunuhnya, dia tidak akan berbelas kasih. Su Zemo ingin berubah menjadi penampilan Al Gojo yang sudah mati. Tapi dia sama sekali tidak mengerti kedua Al Gojo. Jika dia berubah sembarangan, dia hanya akan bisa berubah menjadi penampilan yang sama. Suara, kebiasaan, dan tindakannya akan dengan mudah mengungkapkan kekurangannya. Teknik transformasi Trigem Jaderui memiliki kekurangan sejak awal. Dan itu adalah tingkat kultivasinya. Su Zemo tidak bermaksud menyembunyikannya dari semua orang. Tapi selama dia bisa mendekati mereka, dia akan bisa menghabisi mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Ada tujuh dewa bumi tahap sembilan dan empat dewa bumi tahap delapan. Berjalan mendekat, Su Zemo memindai dengan kesadaran rohnya dan dengan cepat memeriksa alam kultivasi dari sebelas Al Gojo. Hmm. Awalnya, Al Gojo tidak terlalu memperhatikan Su Zemo. Namun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat pria paruh baya kekar berjalan ke arah mereka. Rekan Taois, Anda pasti mencari seorang kultivator kurus dengan wajah kekuningan, kan? Sebelum Al Gojo sempat bertanya, Su Zemo berbicara lebih dulu dan bertanya dengan keras. Kau melihatnya. Salah satu Al Gojo bertanya buru-buru dengan mata cerah. Di sana. Su Zemo menunjuk ke samping dan tidak berhenti. Mendekati para Al Gojo, dia berkata, ada dua Al Gojo di sana yang bertarung melawan kultivator itu. Setelah mendengar itu, para Al Gojo tidak lagi ragu. Huh. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, Li Suan dan Zeng mau pasti mencoba bersaing untuk mendapatkan pujian. Untuk berpikir bahwa mereka bahkan tidak akan melepaskan jimat komunikasi mereka. Dalam waktu singkat itu, Su Zemo sudah kurang dari seratus kaki jauhnya dari Al Gojo. Pemimpin Al Gojo mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Untuk beberapa alasan, dia merasakan rasa gentar, seolah-olah bencana besar akan menimpannya. Tatapannya mendarat pada pria parubaya kekar yang mendekat dan dia memindai yang terakhir dengan kesadaran rohnya. Level 6 Alam Asal Bumi ranah kultivasi itu memang agak terlalu rendah baginya untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi. Namun, fakta bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang membuktikan bahwa dia cukup mampu. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, seolah-olah dia mengingat sesuatu, pemimpin Al Gojo mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah pria parubaya kekar itu. Kamu adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sosok Su Zemo tiba-tiba muncul di depannya. Keduanya terpisah beberapa inci. Uff! Mengulurkan jarinya, Su Zemo mengetuk gelabela pemimpin Al Gojo dengan lembut. Dia menembus kesadaran pria itu dengan satu jari. Tidak peduli seberapa tinggi ranah kultivasinya, dia akan mati di tempat jika roh esensinya tertusuk. Keributan pecah baik di dalam maupun di luar lembah. Sepuluh Al Gojo yang tersisa bukan satu-satunya, bahkan jutaan pembudidaya yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Sebelum ini, tidak ada yang menyangka bahwa surgawi bumi level 6 bernama Su Zemo ini akan mengambil inisiatif untuk menyerang alih-alih menghindari pengejaran para Al Gojo. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba menantang sebelas Al Gojo sebagai surgawi bumi level 6? Di medan perang. Langkah pertama Su Zemo sangat cepat. Dengan bantuan sembilan kilatan naga sejati, dia mendekat dengan cepat dan membunuh pemimpin Al Gojo dengan satu jari. Kemudian, sosoknya berkedip lagi. Pada saat itu, sepuluh Al Gojo yang tersisa baru saja bereaksi. Mereka menarik Al Gojo mereka dan hendak menyerang ketika mereka menyadari bahwa Su Zemo telah menghilang. Uff! Sosok Su Zemo muncul di belakang level 9 Earth Immortal lainnya. Dengan serangan jari lain, tengkorak yang terakhir ditembus dan roh esensinya dihancurkan. Pembunuhan lain dengan sembilan kilatan naga sejati. Cepat, terlalu cepat. Para Al Gojo panik pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Mereka tidak bisa mengikuti teknik gerakan Su Zemo sama sekali. Dalam sekejap mata, dua surgawi bumi level 9 telah mati. Astaga! Al Gojo di kedua sisi orang mati itu terkejut. Namun, mereka bereaksi dengan cepat dan menebas Su Zemo. Sosok Su Zemo berkedip lagi dan dia menghilang. Sekarang dia berada di ranah primordial bumi level 6 dan roh esensinya berada di ranah primordial bumi level 8. Dia sudah bisa berkedip lima kali berturut-turut. Termasuk dua kali dia membunuh Li Suan dan Zheng Mao sebelumnya. Ini adalah kelima kalinya. Bab 2124 Kalian bertiga, saling membelakangi. Formasi bentuk. Di tengah kekacauan, salah satu Al Gojo berteriak. Sembilan Al Gojo yang tersisa bergerak dan membentuk tiga formasi dalam sekejap mata. Dengan begitu, mereka bisa memastikan bahwa setiap Al Gojo saling membelakangi dengan pedang mereka menghadap keluar. Mereka yang bisa menjadi Al Gojo semuanya adalah ahli imortal duniawi. Melalui pelatihan terpadu dari Great Jean Immortal Kingdom, mereka bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan. Kerja tim mereka mulus dan mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka dan masuk ke formasi. Meskipun formasinya sederhana, itu sangat efektif. Tidak peduli dari mana Suzimo muncul, akan ada seseorang yang menghadapinya. Memang, ketika Suzimo muncul sekali lagi, dia berada tepat di depan Al Gojo dan beberapa inci jauhnya membunuh. Al Gojo berteriak dan kidarah di dalam tubuhnya meledak dengan suara gelombang pasang. Dia mengangkat pedang Al Gojo dan menebas Suzimo dengan kejam. Darah pasang surut. Para pembudidaya yang menonton terkejut. Seorang Immortal Duniawi Level 6 pasti tidak akan mampu mengambil kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh gelombang pasang ki darah dari Immortal Duniawi Level 9. Selanjutnya, penjaga Al Gojo tidak menahan sama sekali dan mengungkapkan teknik pedang yang sangat brilian. Seketika, lusinan bayangan pedang tajam muncul di udara dengan pedang ki melesat ke arah Suzimo. Serangan balik pedang itu terlalu mengejutkan. Tidak hanya melepaskan kekuatan membunuh yang mengerikan, itu bahkan memutuskan semua rute pelarian Suzimo. Serangkaian seruan bisa terdengar dari kerumunan. Bahkan empat dewa surgawi menganggup diam-diam. Mengingat metode penjaga Al Gojo, dia pasti akan bisa menang jika dia berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi. Seperti yang diharapkan mereka berempat, Suzimo menggunakan penyamarannya untuk mengambil inisiatif menyerang. Meskipun dia bisa mengejutkan mereka. Meskipun dia bisa lengah, penjaga Al Gojo yang tersisa akan membalas dengan ganas saat mereka bereaksi. Pada saat itu, Suzimo akan berada dalam bahaya. Bahkan jika Suzimo memiliki semacam kartu truf yang bisa bertahan melawan pedang itu, saat kedua belah pihak bertukar pukulan, delapan penjaga Al Gojo yang tersisa akan mengambil kesempatan untuk mengerumuninya. Bagaimana Suzimo akan bertahan melawan itu? Sayang sekali. Tian Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut. Meskipun mengambil inisiatif untuk bergerak melawan penjaga Al Gojo itu berani, tindakan anak ini terlalu berisiko dan impulsif. Dia memiliki darah panas untuk apa-apa, namun dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi putus asa. Itu benar-benar tidak bijaksana. Pada saat ini, di lembah, Suzimo mengabaikan lusinan bayangan pedang yang menebasnya. Dia tidak menghindar, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Raungan memekakan telinga meletus dari kedalaman tenggorokan Suzimo. Raungan ini seperti auman naga dan tangisan burung phoenix. Itu bergema melalui lembah dan berisi kehendak tertinggi. Seolah-olah itu di atas semua makhluk hidup dan memandang rendah dunia. Teknik Rahasia Raungan Naga Ketika para pembudidaya di sekitar lembah mendengar raungan ini, mereka terkejut dan terkejut. Sembilan Algojo yang berada di tengah medan perang menderita dampak terbesar. Dewa bumi tingkat ke-9 yang telah melakukan langkah pertama bergidik hebat. Kidan darah di tubuhnya melonjak hebat. Namun, raungan itu menyebabkan kidan darahnya menyebar ke dalam kekacauan. Lusinan bayangan pedang di udara juga menghilang seketika. Dewa bumi tingkat ke-9 memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Kidan darah di tubuhnya mengalir terbalik dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan meledak. Bahkan pikirannya berdengung dan kosong, apalagi menyerang Susimo. Jika itu terjadi pada dewa bumi tingkat ke-9 yang telah berkultivasi ke tingkat darah tsunami, itu bahkan lebih buruk untuk dua lainnya dalam formasi. Tubuh fisik salah satu dewa bumi tingkat ke-8 hancur berkeping-keping di tempat dan darah memenuhi udara. Meskipun yang lainnya adalah dewa bumi tingkat ke-9, dia juga tidak bertahan. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya dan matanya berkaca-kaca, roh esensinya hancur. Kulit terbuka orang itu dipenuhi dengan garis-garis darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Meskipun dua formasi yang tersisa sedikit lebih jauh, dewa bumi tingkat ke-8 di dalamnya juga dibunuh oleh keterampilan rahasia Dragon Roar Susimo di tempat. Dengan satu raungan, 5 dari 9 algojo yang tersisa terbunuh dalam sekejap mata. Meskipun empat sisanya adalah dewa bumi tingkat ke-9, mereka terluka karena shock dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sebuah raungan tunggal menyebabkan seluruh formasi algojo hancur berkeping-keping. Raungan dilembah diisolasi oleh tirai air dan tidak bisa terdengar dari luar. Tetapi pada saat ini, seluruh pegunungan naga melingkar benar-benar sunyi. Seolah-olah tenggorokan semua orang terjepit saat mereka menyaksikan pemandangan dilembah dengan ngeri. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak yakin. Sepertinya Susimo membuka mulutnya dan orang-orang itu membeku di tempat. Kemudian, tubuh seseorang meledak. Keterampilan macam apa itu? Keterampilan rahasia Sonic? Apakah kamu pernah melihat keterampilan rahasia Sonic yang dapat membunuh dewa bumi tingkat ke-9 dengan sekali raungan? Bahkan para pembudidaya di luar lembah tercengang. Di udara, keempat dewa surgawi juga tercengang. Ini. Celestial Immortal Bai Hai tampak ragu-ragu. Bahkan dia tidak yakin. Dia bertanya dengan ragu, apakah itu keterampilan rahasia Sonic? Harus. Yang Ruwok Su mengangguk, ragu-ragu untuk berbicara. Karena bahkan dia belum pernah melihat kekuatan suara yang begitu menakutkan sepanjang hidupnya. Di lembah, setelah Suzimo melepaskan skill rahasia Dragon Roar miliknya, dia menerjang ke depan dan merebut pedang Algojo darinya. Dia kemudian mengayunkannya ke belakang. Of. Dewa bumi tingkat ke-9 yang telah berkultivasi ke tingkat darah tsunami ini dibelah dua oleh pedang Suzimo. Roh primordialnya jatuh dan tubuh dan jiwanya dihancurkan. Hanya ada tiga yang tersisa. Dengan pedang Algojo di tangan, Suzimo melangkah maju. Dia mengangkat pedangnya dan pedang itu jatuh dari langit, menyelimuti tiga penjaga Algojo yang tersisa. Suara mendesing. Seolah-olah darah turun dari langit. Di sekitar tiga penjaga Algojo adalah lautan darah yang tak terbatas. Di tengah laut, ada puncak gunung yang dipenuhi mayat. Dimanapun pedang itu lewat, akan ada suara rengekan, seolah-olah hantu menangis dan serigala melolong. Sebuah gunung mayat, lautan darah, dan ratapan hantu. Lautan darah melonjak, memicu gelombang demi gelombang yang menelan tiga penjaga Algojo. Pedang Suzimo diresapi dengan pedang surah dan manual penenang laut. Satu tebasan itu diresapi dengan berbagai maksud, menumpuk dan menyatu bersama. Itu bahkan lebih menakutkan dan menakjubkan daripada serangan pedang Algojo baru saja. Suzimo mengandalkan tubuh asli Qinglian dan tidak menggunakan pedangnya selama bertahun-tahun. Namun, teknik pedangnya masih menakutkan. Tiga penjaga Algojo yang tersisa akhirnya tersadar kembali dan mengayunkan pedang Algojo mereka, mencoba menyulap kekuatan suci untuk bertahan. Namun, niat pedang Suzimo sudah terbentuk. Selanjutnya, tiga penjaga Algojo terluka oleh skill rahasia Dragon Roar. Baik itu tubuh mereka atau roh esensi, mereka terguncang keras dan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan tempur mereka, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan niat pedang Suzimo. Hanya dalam beberapa napas, tiga penjaga Algojo tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kilatan ganas melintas di mata salah satu dari mereka saat dia menyalurkan keterampilan rahasia, membakar roh esensi dan umurnya. Potensi mengerikan meledak dari tubuhnya dan dia melepaskan diri dari lautan darah. Setelah meninggalkan lautan darah, dia tidak menyerang Suzimo. Sebaliknya, dia langsung merobek jimat komunikasi. Seberkas cahaya merah melonjak ke langit dan meledak dengan cepat. Setelah melakukan itu, sebelum Suzimo bisa bergerak, penjaga Algojo tidak bisa lagi bertahan dan mati. Dua penjaga Algojo yang tersisa dilahap oleh lautan darah dan berubah menjadi mayat di kaki gunung mayat. Semua sebelas penjaga Algojo telah dimusnahkan. Bab 2125 Jutaan pembudidaya di Koiling Dragon Mountain Rang menatap sosok di lembah seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Itu kejam. Sebelas Algojo semuanya mati. Seluruh proses berlangsung selama 10 nafas. Ku rasa tidak. Algojo hanya punya waktu untuk melepaskan jimat pesan sebelum mereka semua musnah. Adegan ini diluar dugaan semua orang. Bahkan keempat dewa surgawi tidak berpikir Suzimo bisa menang dengan mengejar para Algojo. Di mata para pembudidaya lainnya, seolah-olah dia memiliki keinginan mati. Tetapi siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, sebelas Algojo, termasuk tujuh dewa duniawi tahap ke-9, akan terbunuh di tempat. Apakah orang ini benar-benar hanya imortal duniawi tahap ke-6? Bagaimana mungkin imortal duniawi tahap ke-6 memiliki kekuatan membunuh yang begitu mengerikan? Apakah orang ini adalah reinkarnasi dari imortal yang sempurna? Di salah satu gerbong di antara kerumunan, seorang gadis muda yang tampak seperti boneka porselen membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya melebar, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Putri, apa yang Su Simo lakukan? Bagaimana dia membunuh imortal duniawi tahap ke-9 hanya dengan membuka mulutnya? Gadis itu tidak bisa tidak bertanya setelah beberapa saat. Gadis berjubah polos itu berkata, itu seharusnya teknik rahasia domain suara, tapi aku tidak tahu persis apa itu. Dia telah membaca buku yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mulai berkultifasi tetapi dia tidak akan bisa menebak asal suara jika dia tidak mendengarnya. Faktanya, dia tidak akan bisa menebaknya bahkan jika dia mendengar Dragon Roar dari Su Simo. Dragon Roar ini mengandung terlalu banyak teknik rahasia domain suara dan telah berkembang menjadi teknik membunuh yang hanya dimiliki oleh Su Simo. Gadis itu berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, jika Su Simo ini mengubah penampilannya lagi dan mendekati Al Gojo lainnya, dia masih bisa membunuh mereka. Ini akan sulit. Gadis berjubah polos itu menggelengkan kepalanya. Para Al Gojo pasti akan berjaga-jaga setelah menerima berita itu. Tidak peduli bagaimana Su Simo mengubah penampilannya, kultifasinya masih di Earth Origin Stage 6. Selama dia berhati-hati dan melihat imortal bumi tahap ke-6 mendekat, akan sulit baginya untuk berhasil. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, meskipun kekuatan teknik rahasia domain suara itu menakutkan, itu jelas merupakan beban besar bagi kultifator, dan tidak mungkin untuk melepaskannya dalam waktu singkat. Dia juga tidak bisa menggunakan teknik gerakannya yang mendekati teleportasi. Tanpa dua kartu truf itu, akan sulit baginya untuk menghadapi seratus Al Gojo yang tersisa. Di udara, ekspresi Lord Yuan Zuo dingin dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Al Gojo telah kehilangan tombak mereka berturut-turut di bawah pengawasan jutaan pembudidaya dan berbagai faksi. Ini membuatnya merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya akan melirik ke arahnya. Setiap tatapan seolah mengejeknya. Ekspresi Lord Yuan Zuo sangat suram. Bahkan Lone Star, yang berada di sampingnya, merasa sedikit tidak nyaman. Dia buru-buru menghibur, yang mulia, tidak perlu marah. Beritanya sudah menyebar, sepuluh tim yang tersisa berkumpul ke arah itu. Orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Tuan Yuan Zuo menutup matanya dan menenangkan emosinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan melihat jutaan pembudidaya di bawahnya. Dia mencibir, sekelompok orang bodoh yang bodoh. Tuan Yuan Zuo tidak menyembunyikan suaranya dengan sengaja. Itu menyebar ke setiap sudut pegunungan Coiling Dragon. Para pembudidaya yang telah berdiskusi semuanya mengerutkan kening. Penggarap status rendah dan kultivasi secara alami tidak berani mengeluarkan suara. Para murid dari sekte lain juga sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Hampir semua orang di kerumunan adalah dewa mistik dan dewa bumi. Kultivator seperti Lord Yuan Zuo dan Lone Star benar-benar tak terkalahkan di sini. Terlebih lagi, dengan status Lord Yuan Zuo, siapa selain empat sekte abadi utama dan tiga kerajaan surgawi utama yang berani menantangnya? Tuan Yuan Zuo menunjuk ke lembah dan berkata dengan bangga, Ketika kita menangkap Su Zimo ini hidup-hidup, aku akan membiarkan semua orang melihat dengan mata kepala sendiri siksaan macam apa yang harus dia tanggung. Saya akan memberi tahu dunia konsekuensi dari menyinggung saya, Yuan Zuo, dan Kerajaan Surga Jin Agung. Martabat Kerajaan Surgawi Jin Agung tidak bisa ditantang. Empat dewa surgawi tidak berekspresi, tetapi mereka tertawa dingin di dalam hati mereka. Kata-kata Lord Yuan Zuo tampaknya diarahkan pada para pembudidaya di bawahnya, tetapi pada kenyataannya, dia mengungkapkan tekadnya kepada empat sekte abadi utama. Di lembah Setelah membunuh sebelas penjaga eksekusi, Su Zimo menyimpan semua tas penyimpanan mereka ke dalam kantong penyimpanannya. Itu dalam harapannya bahwa Al Gojo akan menyebarkan berita. Dia bahkan tidak berniat untuk menghentikan mereka. Bahkan jika Al Gojo tidak mengirim pesan, masih ada beberapa kultifator yang menyaksikan pertempuran dan pasti akan memberi tahu Al Gojo lainnya. Di bawah pengawasan orang banyak, Su Zimo tidak pergi. Sebaliknya, dia kembali ke penampilan aslinya dan duduk bersila dengan mata tertutup, menunggu dengan tenang. Apa yang dilakukannya? Kenapa dia tidak melarikan diri? Apakah dia menunggu untuk dikelilingi oleh pengawal eksekusi? Dia tidak berpikir untuk menyerah, kan? Aku tidak yakin. Setiap gerakannya di luar imajinasi. Ekspresi empat dewa surgawi berubah serius ketika mereka melihat ini. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Su Zimo. Kali ini, bahkan wanita berpakaian polos tidak bisa mengetahuinya. Token transmisi barusan itu tidak hanya menarik perhatian dari seratus Al Gojo yang tersisa. Di lembah, beberapa pembudidaya yang percaya diri dan tak terkalahkan, serta beberapa pembudidaya yang tidak memiliki harapan untuk memasuki peringkat akhir, juga bergegas. Sekelompok penjaga pembantaian telah datang ke pilihan sekte abadi untuk memburu seorang pembudidaya tunggal. Untuk seorang kultifator tunggal yang menyebabkan keributan seperti itu, semua orang penasaran dan ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pengawal eksekusi juga ada di sini. Di udara, seorang pria muda mengenakan jubah mewah memiliki sinar terang di matanya. Petir berderak di sekelilingnya, dan auranya melonjak. Itu adalah Tuan Yun Lei dari Kerajaan Surgawi Ziksuan. Aneh, kemana perginya penjaga kecil yang sakit-sakitan itu? Putri Crimson Rainbow bergumam, sedikit bingung. Kemudian, dia cemberut dan berkata, lupakan dia, mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di daerah itu. Tidak butuh waktu lama sebelum tim Algojo akhirnya tiba. Ini Suzimo. Hem, Huyu dan yang lainnya sudah mati. Semuanya, hati-hati. Pemimpin pengawal eksekusi sangat berhati-hati. Dia mengangkat lengannya dan memberi isyarat agar pengawal eksekusi di belakangnya tidak terlalu dekat. Dia mengeluarkan token pesan dari tas penyimpanannya dan merobeknya, memanggil tim penjaga eksekusi lainnya. Tim yang tersisa juga berada di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Suzimo, apakah kamu siap untuk menyerah? Pemimpin pengawal eksekusi bertanya perlahan. Suzimo tetap duduk di tempat, tidak bergerak. Bahkan, dia bahkan tidak membuka matanya. Komandan C, apa yang kita tunggu? Ayo pergi dan tekan dia. Penjaga eksekusi lain memiliki temperamen yang berapi-api dan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mari kita tunggu yang lain datang. Tidak perlu terburu-buru. Komandan C berkata dengan muram, orang ini pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya untuk dapat membunuh seluruh tim huyu. Kita tidak bisa meremehkannya. Tak lama, tim kedua penjaga eksekusi muncul. Kemudian, tim ketiga dan keempat muncul. Penjaga eksekusi lainnya juga tiba satu demi satu, dan pengepungan sudah ada. BAP 2126 Di Lembah Ada sembilan tim pengawal eksekusi yang tersisa, total 99 orang. Mereka semua telah tiba dan mengepung Suzimo. Setiap penjaga eksekusi mengenakan baju besi berbulu hitam emas dan memegang pedang eksekusi. Ekspresi mereka dingin dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh. Tidak jauh, ada banyak pembudidaya yang berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi yang datang satu demi satu. Di antara mereka adalah dua favorit surga terkuat dalam seleksi sekte abadi, Duke Yun Lei dan penguasa wilayah Pelangi Merah. Jika aku tidak salah, penguasa wilayah seharusnya menjadi nomor satu dalam hal token naga melingkar. Duke Yun Lei sedikit mengangguk ketika dia melihat Red Rainbow Region Lord dan mengobrol dengan santai. Meskipun keduanya pernah bertemu di lembah sebelumnya, mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak memilih untuk menyerang satu sama lain karena mereka berdua memiliki keraguan. The Red Rainbow Region Lord waspada terhadap teknik rahasia kilat Duke Yun Lei. Duke Yun Lei tidak yakin dia bisa mengalahkan Red Rainbow Region Lord dan teknik gerakannya bahkan lebih lemah. Tidak ada perbedaan antara menjadi nomor satu dan nomor dua. Tuan wilayah Pelangi Merah melambaikan tangannya dan tidak keberatan. Kemudian, dia menunjuk ke arah kultifator berjubah hijau yang dikelilingi oleh pengawal eksekusi dan bertanya, orang ini adalah Susimo. Seharusnya. Duke Yun Lei menggelengkan kepalanya, tapi orang ini hanya peringkat enam Earth Immortal. Saya tidak mengerti mengapa penjaga eksekusi mengumpulkan begitu banyak orang. Peringkat enam bumi abadi. Tuan wilayah Pelangi Merah sedikit terpana dan berpikir keras. Duke Yun Lei tiba-tiba tersenyum, tapi orang ini cukup berani. Dia masih bisa menjaga ketenangannya meskipun ditatap oleh begitu banyak penjaga eksekusi. Pada saat itu, Susimo membuka matanya dan berdiri perlahan. Apakah semua orang di sini? Susimo melihat sekeliling dan bertanya dengan tenang. Apakah tamu? Komandan Si mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa Susimo menanyakan pertanyaan seperti itu. Yuanzuo hanya mengirim beberapa orang ini. Susimo mengangkat alisnya. Arogan. Jika aku ingin membunuhmu, aku saja sudah cukup. Salah satu pengawal eksekusi menonjol dengan tata pandingin. Hei hei, kamu pasti takut habis-habisan. Omong kosong apa? Algojo lainnya mencibir. Susimo tidak membantah. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, bagus bahwa semua orang ada di sini. Itu menyelamatkan saya dari kesulitan menemukan Anda satu per satu. Semua Algojo tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Para pembudidaya dilembah memandang Susimo dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Duke Yunlei tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut orang ini siapa dia? Bahkan saya tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera dari begitu banyak Algojo, apalagi imortal bumi tahap ke-6 seperti dia. Apa? Kamu, seorang airten imortal level 6, ingin menantang kita semua. Salah satu penjaga Algojo tertawa gila saat dia mengejek. Aku tidak ingin menantangmu. Setelah jeda singkat, Susimo perlahan berkata, Aku akan membunuh kalian semua dan mengubur kalian di sini. Jika Anda ingin membunuh saya, maka Anda harus membayar harganya. Sebelum dia selesai berbicara, Susimo meraung ke langit dan melepaskan kekuatan ilahinya, kekuatan ilahi 6 gading. Di belakangnya, seekor gajah dewa dengan tubuh besar dan tekanan yang menakutkan bisa terlihat samar-samar. Ia memiliki 6 gading putih bersih dan tajam, dan ia mengangkat belalainya dan mengaum ke langit. Gajah ilahi tampaknya telah bergabung dengan sosok Susimo. Sebagai seorang earten immortal, Susimo masih belum bisa melepaskan kekuatan ilahi 6 gading secara maksimal. Tapi 4 gading gajah dewa raksasa muncul di bawah tulang rusuknya. Tubuh fisiknya, roh primordial, garis keturunan, dan semua kekuatannya yang lain ditingkatkan lebih dari 4 kali di bawah kekuatan ilahi ini. Roh primordial Susimo berada di level 8 roh primordial bumi untuk memulai. Dengan gajah ilahi 6 gading, roh primordialnya sebanding dengan roh primordial bumi level 9. Pada saat ini, kekuatan tak terbatas yang mengalir melalui tubuh Susimo bahkan mengejutkan para Algojo di sekitarnya. Menyerang. Komandan si tiba-tiba meraung. Semua Algojo menghunus Algojo mereka dan menyerbu ke depan. Semuanya, hati-hati, jangan ganggu anak ini, yang mulia ingin dia hidup. Salah satu Algojo mengingatkan dengan keras. Bagaimana jadinya jika 99 Algojo menyerang pada saat yang bersamaan? Bahkan jika masing-masing dari mereka melepaskan satu tebasan dan satu kekuatan ilahi, tidak ada yang bisa menahannya. Tetapi karena perintah Tuan Yuan Zuo, orang-orang ini menahan diri dan tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka. Susimo menyeringai dingin dan mengaktifkan roh primordialnya, membuat segel tangan. Astaga! Empat bola api dengan cepat terbentuk di sampingnya. Api Dao Abadi, Api Dao Buddha, Api Vien Dao, dan Api Nan Mingli. Empat bola api melayang di udara, memancarkan panas yang mengerikan. Bahkan para Algojo yang dekat dengan mereka merasa wajah mereka memanas. Tapi suhu ini masih dalam kisaran toleransi para Algojo. Itu hanya cahaya kunang-kunang. Salah satu Kapten Algojo mencibir dan segera mengaktifkan mistik agungnya, berteriak, Rasakan teknik banjir besarku. Di kerumunan, lebih dari sepuluh Algojo menyalurkan roh esensi mereka pada saat yang sama untuk melepaskan teknik banjir. Lebih dari sepuluh kekuatan ilahi berkumpul dan menyebabkan aliran deras menyatu, hampir berubah menjadi lautan tanpa batas. Gemuruh! Ledakan! Arus deras mengalir turun dari langit dengan ledakan yang menggelegar, seolah-olah ingin melahap segala sesuatu di dunia saat melonjak menuju Suzimo. Dalam sekejap mata, Suzimo ditenggelamkan oleh arus deras. Sepuluh ribu mil es. Komandan Si berteriak pelan dan para Algojo lainnya juga melepaskan kekuatan suci sepuluh ribu mil es mereka. Para Algojo bekerja sama dengan mulus dan melepaskan kekuatan mereka sampai batas mereka. Retakan! Retakan! Di bawah komando jari komandan penjaga Algojo, kabut putih es dengan cepat turun dan menyelimuti aliran air. Segala sesuatu di jalannya disegel dalam es. Haha! Aku bertanya-tanya metode apa yang dimiliki anak itu. Jadi, dia sangat lemah. Para Algojo baru saja tiba. Sebelum mereka bisa menyerang, mereka menyadari bahwa pertempuran sudah berakhir. Aliran deras di tanah berhenti bergerak dan membeku di tempat. Su Zimo membeku tak bergerak dalam arus deras. Bahkan keempat bola api itu juga membeku. Di pegunungan Koiling Dragon, kerumunan menghela nafas ketika mereka melihat itu. Empat dewa surgawi menggelengkan kepala mereka sedikit dengan rasa kasihan di wajah mereka. Perbedaannya terlalu besar. Bagaimana dia bisa menang melawan seratus orang sendirian? Selanjutnya, ada perbedaan dua hingga tiga alam kultivasi di antara mereka. Yang mulia, sudah selesai. Gu Xing menghela nafas panjang lega dengan ekspresi gembira. Hahaha. Lord Yuan Zuo merasa lega dan tertawa terbahak-bahak, rasa frustrasi yang terpendam di dadanya akhirnya terobati. Ini adalah hasil dari melawanku, Yuan Zuo, dan kerajaan abadi Jin Agung. Yuan Zuo menyatakan dengan semangat kepahlawanan yang mengjulang tinggi, tidak peduli siapa kamu atau dimanapun kamu berada, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman bahkan jika kamu meninggalkan wilayah kerajaan abadi Jin Agung. Di dalam gerbong, gadis muda itu berkata, sudah berakhir. Masih belum ada keajaiban. Wanita berjubah polos itu masih menatap layar air dengan cemberut. Putri, apa yang kamu lihat? Gadis muda itu bertanya. Wanita berjubah polos itu menggelengkan kepalanya sedikit. Ada yang tidak beres. Keempat bola api itu sepertinya tidak padam. Kekuatan ilahi saling melawan. Terlepas dari Darmik Dao yang saling melawan, itu juga tergantung pada kekuatan kastor. Aliran es bisa memadamkan api. Api juga bisa membakar langit dan mendidihkan lautan. Bab 2127. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, suara aneh bergema dari medan perang, seolah-olah ada sesuatu yang akan menembus 5000 km es dan turun ke dunia sekali lagi. Banyak penjaga Algojo mengalihkan pandangan mereka ke arah Suzimo yang membeku di tengah derasnya aliran air. Apinya tidak padam. Keterampilan rahasia macam apa yang membuatnya bisa bertahan melawan kekuatan suci dari begitu banyak dari kita. Banyak penjaga Algojo menyadari ada yang tidak beres juga dan mengerutkan kening. Komandan Si berkata dengan dingin, siapa yang peduli dengan skill rahasia macam apa itu. Paling-paling, kita hanya akan melepaskan satu putaran lagi dari divine power dan skill rahasia. Bisakah dia bertahan melawan kita semua sendirian? Bahkan jika kita melakukannya, kita bisa membuatnya kelelahan sampai mati. Berdengung, berdengung. Retakan muncul di lapisan es, dan kabut keluar dari sana. Es yang membentang sejauh 5000 km akan mencair. Banyak penjaga Algojo menyalurkan roh esensi mereka sekali lagi dan menyihir kekuatan suci dan keterampilan rahasia mereka, siap untuk menyerang. Saat itu, empat bola api di sekitar Suzimo berputar di bawah lapisan tipis es dan bertabrakan dengan cepat, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Aura gemetar menyebar saat api melonjak ke langit. Es di medan perang mencair seketika dan berubah menjadi aliran deras sekali lagi. Api kuidadi dao terkondensasi. Meneguk, meneguk. Diselimuti oleh api dao, semburan mendidih dalam sekejap mata dan permukaan air menggelegak dengan uap. Sosok Suzimo samar-samar terlihat dan tampak sangat misterius di bawah selubung kabut. Hanya butuh dua hingga tiga napas untuk es mendidih. Terhadap arus deras dan uap panas, banyak penjaga Algojo merasakan gelombang panas dan basah kuyub oleh keringat, itu sangat tidak nyaman. Menyerang. Komandan Si berteriak. Ekspresi Suzimo tenang saat nyala kesadaran roh meledak dari gelabelannya dan memasuki api kuidadi dao di depannya. Astaga! Bola api meledak seketika dan menyebar ke sekeliling medan perang seperti badai. Aliran energi di medan perang menguap dalam sekejap. Semua 99 penjaga Algojo jatuh ke lautan api. Penjaga Algojo itu berpikir bahwa Suzimo benar-benar membeku dan berkumpul di dekatnya. Tak satu pun dari mereka yang terhindar dari penyebaran api kuidadi dao. Ah! 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 Di medan perang, gelombang jeritan melengking datang. Yang pertama menyerah adalah Algojo alam asal bumi tingkat ke-8. Kekuatan api kuidadi dao telah melampaui batas yang bisa mereka tahan. Bahkan jika para Algojo menciptakan semacam seni mistik, mereka tidak akan mampu menahan kerusakan dari api kuidadi dao. Di bawah pembakaran api kuidadi dao, baju besi bulu hitam emas terbakar merah. Daging banyak Algojo tersiram air panas, dan suara mendesis bisa terdengar saat asap hijau tebal membubung dari mereka. Beberapa armor berbulu hitam emas bahkan telah melelem menjadi besi cair dan menempel di tubuh Algojo. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa melepaskannya. Sosok yang diselimuti api berlarian dengan ekspresi sedih, mencoba memadamkan api di tubuh mereka. Namun, para Algojo ini tidak berhasil pergi jauh sebelum mereka dibakar menjadi abu, hanya menyisakan pedang Algojo mereka di tanah. Segera, 99 penjaga eksekusi dibakar oleh api Wu Wei Dao, menewaskan hampir 40 dari mereka. Adegan tragis seperti itu menyebabkan kegemparan. Baik itu para pembudidaya di dekatnya atau para pembudidaya yang menonton dari atas dan bawah pegunungan Koiling Dragon, semuanya terkejut. Mata Lord Yuan Zuo melebar dan tubuhnya bergoyang, hampir meremukkan giginya karena mengatupkannya. Ini Empat Dewa Surgawi tidak bisa mengendalikan emosi mereka dan bangkit dari kursi mereka, melihat api di medan perang dengan tak percaya. Kekuatan destruktif dan mematikan terlalu menakutkan. Hampir 40 Algojo tewas di lautan api dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka parah. Puluhan Algojo yang tersisa berhasil bertahan untuk saat ini karena alam kultifasi mereka yang lebih tinggi, kiesensi yang melimpah dan pelepasan seni mistik dan keterampilan rahasia mereka. Namun, beberapa Algojo rilem asal bumi tingkat 9 tidak memiliki fisik dan garis keturunan yang kuat. Daging mereka terkoyak oleh api dan organ mereka juga hangus. Bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup, tubuh mereka akan lumpuh total. Saat ini, hanya ada sekitar 40 Algojo yang masih bisa bertarung di medan perang. Sisanya terkubur di lautan api, terluka parah atau lumpuh. Ratapan bisa terdengar dari lautan api. Adegan ini terlalu mengejutkan orang banyak. Para Algojo mewakili kerajaan surga jin agung dan bertanggung jawab atas hukuman dan pembantaian. Mereka terdiri dari dewa bumi dan dewa surgawi yang paling elit. Tapi sekarang, kobaran api tidak hanya melukai para Algojo, tetapi juga menghancurkan reputasi kerajaan surga jin agung. Di lembah, para pembudidaya yang menyaksikan merasakan rasa sakit lebih jelas ketika mereka mendengar tangisan tragis dari medan perang dan melihat keadaan para Algojo. Bahkan para jenius seperti Cloud Thunder Duque dan Red Rainbow Countess menjadi pucat saat ini. Bahkan mereka tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera dari api yang mengerikan seperti itu. Siapkan formasi, siapkan formasi. Wajah komandan C tertutup jelaga tetapi dia masih berteriak. Karena banyaknya asap dan debu yang dia hirup, suaranya sangat serak. Selama kita dapat mengisolasi kiesensi langit dan bumi, nyala api secara alami akan padam. Komandan penjaga Algojo lainnya berkata dengan keras. Komandan Sidan yang lainnya meletakkan telapak tangan mereka di tas penyimpanan mereka dan mengeluarkan set bendera formasi, menyebarkannya di medan perang. Di langit di atas pegunungan Coiling Dragon, ekspresi gusing melunak saat melihat pemandangan ini. Dia dengan cepat berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Algojo yang tersisa semuanya adalah ahli terkemuka. Meskipun mereka semua terbakar, begitu kita mengatur formasi pemadaman cahaya mistik, kita dapat membalikkan situasi dan menangkap anak ini hidup-hidup. Ekspresi Tuan Yuan Zuo menjadi gelap. Tinjunya yang terkepal dengan erat mengendur perlahan dan dia mengangguk. Betul sekali. Meskipun teknik mistik api ini sangat kuat, itu akan menghabiskan energi yang tak terbayangkan untuk anak ini. Yang mulia bijaksana. Gusing berkata, Pada saat itu, para Algojo akan memiliki keunggulan mutlak baik dalam pertarungan jarak dekat maupun indera ilahi. Di medan perang. Ini formasi pemadam cahaya mistik dari Jin Agung. Ekspresi Lady Chihong sungguh-sungguh. Setelah formasi ini diatur, itu dapat mengisolasi kiesensi langit dan bumi. Pada saat itu, kita hanya dapat menggunakan teknik mistik indera ilahi atau pertempuran jarak dekat. Tuan Yun Lei berkata, Meskipun nyala api ini kuat, itu tidak berguna. Nona Chihong sedikit mengernyit dan berkata, Mengapa orang ini hanya berdiri di sana tanpa reaksi apapun? Mengapa dia tidak menghentikan para Algojo untuk menyiapkan formasi? Baru saja, teknik mistik api itu pasti menghabiskan banyak energi untuk menjadi begitu kuat. Lord Yun Lei berkata, Saya memperkirakan bahwa orang ini sudah berada di ujung tali dan sangat lemah. Dia tidak akan bisa bertarung lagi. Huh, hanya teknik mistik api ini saja yang membuatnya menjadi keajaiban yang langka. Sangat disayangkan bahwa dia akan dihancurkan oleh para Algojo. Satu demi satu, barisan bendera merobek udara dan mengepung Susimo. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia memang kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dia tidak mencoba untuk menghancurkan formasi yang telah dibentuk Komandan Si dan yang lainnya. Dia seperti pengamat, diam-diam menyaksikan Komandan Si dan yang lainnya menikam bendera formasi ke tanah dan mengelilinginya. Ekspresi Susimo tenang saat dia melihat Komandan Si dan yang lainnya memasuki formasi. Jejak ejekan secara bertahap muncul di matanya. Bab 2128 Susimo memiliki tubuh sebenarnya dari Kinglian dan platform lotus penciptaan, tidak mungkin dia akan menghabiskan kekuatan roh esensinya dengan melepaskan api pentadidau. Dia tidak menghentikan Susimo karena tidak perlu. Formasi pemadaman cahaya mistik adalah penyebab kematian lebih dari 10 penjaga eksekusi di luar kota Bulu Ashen. Setelah formasi dibentuk, pengawal eksekusi yang tersisa akan terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Namun, pengawal eksekusi tidak menyadari bahayanya sama sekali. Ketika semua orang melihat bahwa Susimo tidak bergerak sama sekali, mereka berpikir bahwa hasilnya sudah ditentukan. Di langit di atas pegunungan Koiling Dragon. Tuan Yuan Zuo tiba-tiba mengerutkan kening seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Yang Mulia, ada apa? Gu Xing bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Tuan Yuan Zuo. Formasi pemadaman cahaya mistik telah disiapkan dan nyala api telah padam sepenuhnya. Tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Gu Xing, apakah kamu ingat selusin penjaga eksekusi yang mati di luar kota Bulu Asien beberapa bulan yang lalu? Tuan Yuan Zuo bertanya tiba-tiba. Gu Xing mengangguk. Aku ingat, penjaga eksekusi itu dibunuh oleh dua orang yang dikejar Putri Meng Yao. Mereka dibakar menjadi abu dan tidak ada yang tersisa. Itu tidak benar. Tuan Yuan Zuo menggelengkan kepalanya perlahan dan menatap Susimo di lembah. Dia berkata dengan penuh kebencian, dibakar menjadi abu. Apakah Anda pikir Anda tidak dapat menebak siapa yang melakukan itu? Jantung Gu Xing berdetak kencang. Yang Mulia, apakah Anda mengatakan bahwa Susimo adalah orang yang membunuh mereka? Bahkan jika dia bukan orang yang membunuh mereka, dia pasti ada di sana. Tuan Yuan Zuo berkata dengan dingin, dialah yang membakar mayat pengawal eksekusi. Awalnya, Tuan Yuan Zuo tidak pernah mengira bahwa Susimo lah yang melakukannya. Bagaimanapun, Susimo hanya seorang Earth Immortal Level 1 lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Bahkan jika Lord Yuan Zuo tahu bahwa Susimo adalah Earth Immortal Level 6, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Earth Immortal Level 6 bisa membunuh selusin penjaga eksekusi. Tapi sekarang setelah dia melihat metode Susimo dengan matanya sendiri, dia bisa menghubungkan dua insiden itu. Di lembah. Komandan pengawal pembantaian sangat takut Susimo akan melarikan diri, jadi mereka bahkan mendirikan empat formasi pemadam kebakaran asal Black Light yang saling berhubungan di sekitarnya, menyebabkan mereka kedap udara dan menjebak Susimo di dalamnya. Sisa empat puluhan Al Gojo yang masih bisa bertarung berjalan menuju Susimo perlahan dengan aura pembunuh sambil memegang Al Gojo. Meskipun Komandan Si memblokir kerusakan api Wadidao, dia juga terbakar dalam keadaan menyesal. Susimo Tatapan Komandan Si Dingin saat dia berkata perlahan, kamu telah membunuh begitu banyak Al Gojo-ku. Bahkan jika aku memotongmu menjadi ribuan keping, itu tidak akan cukup untuk memadamkan kebencianku. Susimo, ketika aku menekanmu, aku secara pribadi akan mengeksekusimu. Aku akan membiarkanmu merasakan metodeku dan memberitahumu apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Slater Guard lain berkata dengan gigi terkatuk. Al Gojo lainnya juga dipenuhi dengan kebencian. Kapan mereka pernah mengalami kemunduran yang begitu besar? Terlebih lagi, itu berada di bawah pengawasan publik. Bahkan jika mereka berhasil menekan dan menangkap Susimo hidup-hidup hari ini, reputasi pengawal eksekusi akan ternoda. Bagi mereka, pertempuran ini adalah penghinaan besar. Oh! Susimo mengamati sekelilingnya dan melihat ke penjaga eksekusi yang mengelilinginya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kalian sepertinya tidak mengerti situasinya dan kamu ingin menekanku. Haha! Seorang komandan penjaga eksekusi tertawa terbahak-bahak. Susimo, aku yakin kamu belum pernah melihat formasi pemadaman asal Blacklight sebelumnya dan tidak tahu seberapa kuat itu. Surga dan bumi esenski terisolasi dalam formasi ini. Tidak peduli berapa banyak kekuatan ilahi dan keterampilan rahasia yang Anda miliki, Anda tidak akan dapat melepaskannya. Susimo, kamu hanya anak panah di ujung penerbangannya. Tidak perlu bagimu untuk terus berpura-pura. Banyak penjaga eksekusi mencibir, berpikir bahwa hasilnya sudah diputuskan. Apakah begitu? Susimo membalas dengan sebuah pertanyaan dan tatapannya bersinar terang. Dengan sekejap, dia tiba-tiba menerjang ke depan dan menyerang dengan berani. Beraninya kau. Dua penjaga eksekusi di depan sudah siap. Dengan raungan, mereka mencabut pedang eksekusi mereka dan menebas ke arah Susimo. Pisau melolong dengan niat dingin. Dengan kilatan cahaya dingin, kedua pedang eksekusi telah tiba di depan Susimo, hanya beberapa sentimeter saja meleset darinya. Namun, Susimo tidak menghindar atau mundur. Dalam sekejap, dia mengulurkan tangan dan meraih dua pedang eksekusi di telapak tangannya dengan tangan kosong. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Kedua penjaga eksekusi menyalurkan kidarah mereka dengan tergesa-gesa, ingin mencabik-cabik telapak tangan Susimo. Namun, mereka menyadari bahwa telapak tangan Susimo seperti dua lingkaran besi yang menahan pedang eksekusi di tempatnya dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mata kedua penjaga eksekusi melebar karena terkejut. Bagaimana mungkin tubuh dari daging dan darah bertarung melawan senjata suci seperti eksekusi belades? Berangkat! Saat itu, Susimo berteriak pelan dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, merebut dua pedang eksekusi dari telapak tangan mereka. Setelah itu, Susimo melemparkan mereka ke belakangnya. Kedua beled eksekusi berubah menjadi dua garis cahaya dingin yang merobek udara. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan dua penjaga eksekusi di belakangnya. Langkah itu terlalu mendadak. Tidak ada yang menyangka Susimo akan merebut pedang eksekusi dengan tangan kosong dan melakukan serangan balik tanpa ragu-ragu. Ah! Kedua penjaga eksekusi di belakang bereaksi sangat cepat juga. Mata mereka melebar dan mereka melolong saat mereka mengangkat pedang eksekusi mereka dan menebas ke arah cahaya dingin di depan mereka. Dentang! The Execution Blades bertabrakan dan tergores satu sama lain, menciptakan percikan yang menyilaukan. Kedua penjaga eksekusi bergidik dan ekspresi mereka berubah. Meskipun itu tampak seperti lemparan biasa dari Susimo, itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun dia adalah dewa bumi kelas enam, kekuatan fisiknya meningkat lebih dari empat kali setelah dia melepaskan gajah ilahi bergading enam. Ditambah dengan bentuk asli King Lian dan tulang guntur, tidak ada penjaga eksekusi yang bisa menerima ledakan kekuatan itu secara langsung. Kedua execution guard mengangkat execution blade mereka dan bertabrakan dengan execution blade yang masuk. Namun, mereka tidak hanya gagal menjatuhkan pedang eksekusi, pedang di tangan mereka bahkan ditolak. Pintu depan terbuka lebar. Off! Dua pedang eksekusi menembus wajah dua penjaga eksekusi, menghancurkan roh esensi mereka dan membunuh mereka di tempat. Di sisi lain, Susimo tidak berhenti setelah membuang kedua pedang eksekusi dengan santai dan menyerbu ke depan. Dua penjaga eksekusi di depan memiliki pedang eksekusi mereka direnggut dan diseret juga. Menjangkau dengan kedua tangan, Susimo menekan kepala dua penjaga eksekusi di depan. Jepret. Leher dari dua penjaga eksekusi di depan patah seketika. Kepala mereka didorong ke dada oleh tangan Susimo di sepanjang leher mereka. Roh esensi mereka telah lama hancur dan mereka jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Mengisi, merebut, melemparkan, menyerang. Seluruh proses itu lancar dan bersih. Meskipun tampak lambat, dalam sekejap mata, empat penjaga eksekusi mati di tempat. Pengawal eksekusi lainnya akan menyerang ke depan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan empat orang lagi. Sebuah panah di ujung penerbangannya. Susimo tersenyum tipis. Aku minta maaf mengecewakan kalian. Komandan Sidan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka tertusuk-tusuk saat melihat senyum Susimo. Tiba-tiba, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka dan mereka bergidik. Baru saja, kepercayaan diri dan kesombongan mereka telah lenyap sepenuhnya. Susimo mengamati sekelilingnya dan mengangguk. Saya harus berterima kasih kepada kalian semua karena telah menyiapkan formasi pemadam esensi cahaya mistik. Anda telah menyelamatkan saya banyak usaha. Karena itu adalah isyarat niat baik, tidak sopan bagiku untuk menolak. Saat dia mengatakan itu, Susimo menyerang sekali lagi dan menciptakan badai darah lagi. Bab 2129 Susimo mengandalkan tubuh sejati kinglian, tulang guntur, dan kekuatan ilahi enam taring miliknya. Bahkan tanpa bantuan kidarahnya, dia mampu mendominasi orang-orang dari alam kultivasi yang sama dalam pertempuran jarak dekat. Saat ini, tubuh sejati kingliannya setara dengan kinglian penciptaan kelas 10. Bahkan harta karun darmik tingkat bumi tidak bisa menyakitinya. Lebih jauh lagi, teknik pertarungan jarak dekat Susimo digabungkan dengan Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness, teknik pertarungan dragons dan tahun-tahun pembunuhannya sendiri. Serangannya ganas seperti badai dan kekuatannya seperti letusan gunung berapi. Dalam pertarungan jarak dekat, Susimo telah menyempurnakan teknik membunuhnya hingga batasnya. Meskipun penjaga eksekusi yang hadir memegang pedang eksekusi dan mengenakan armor berbulu black gold, mereka tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Menyerang kekerumunan, Susimo seperti harimau ganas yang turun gunung atau serigala dalam kawanan domba. Menerobos ke kiri dan ke kanan, dia mengamuk melalui segalanya dan menghancurkan penjaga eksekusi yang tersisa seperti dia sedang menghancurkan rumput kering. Tangan, siku, bahu, pinggul, kaki, lutut, dan kaki Susimo, tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang bukan senjata pembunuh. Tangannya yang halus dan lembut terkepal seperti palu, jari-jarinya seperti pedang dan telapak tangannya seperti pedang, ada banyak transformasi yang bisa dilakukan. Setiap transformasi dapat digunakan untuk membunuh. Lusinan penjaga eksekusi, semua ahli earth immortal tingkat atas, dilengkapi sepenuhnya. Namun, mereka tidak bisa menang melawan Susimo. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di lembah melebarkan mata mereka karena terkejut. Orang ini terlihat seperti seorang sarjana dengan fitur halus. Namun, dia tidak menahan sama sekali ketika dia menyerang. Tampaknya ada jejak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Duke Red Rainbow diam-diam terdiam dan bergumam pelan. Ekspresi Duke Yun Lei juga suram. Teknik pertarungan jarak dekat orang ini terlalu ganas dan seluruh tubuhnya dipenuhi senjata. Bahkan, saya menduga bahkan sehelai rambut pun bisa digunakan untuk membunuh. Mereka adalah dua teladan paling terkenal dan terkuat dalam pemilihan sekte abadi ini. Tetapi pada saat itu, keduanya waspada setelah menyaksikan metode Susimo. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka tidak akan percaya bahwa seorang sarjana lemah yang merupakan peringkat 6 Earth Immortal dapat melepaskan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Di medan perang. Hanya dalam beberapa lusin napas, 18 dari 40 Al Gojo telah jatuh. Aktifkan keterampilan rahasia roh esensi Anda. Semuanya, bergabunglah dan bunuh dia. Pada saat kritis ini, komandan si akhirnya membuat keputusan. Dia tidak akan lagi menahan diri, tidak lagi berharap untuk menangkap Susimo hidup-hidup. Keputusan ini bertentangan dengan perintah Lord Yuan Zuo. Dia pasti akan dihukum berat. Tetapi jika mereka menahan diri, mereka semua akan mati di sini. Pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan perintah, wajah, atau martabat. Itu adalah masalah hidup dan mati. Hanya pemenang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Begitu suara komandan si jatuh, ledakan fluktuasi sens spiritual yang intens meletus di medan perang. 22 Al Gojo yang tersisa memelototi Susimo dan Glabela mereka bersinar. Hampir pada saat yang sama, mereka melepaskan skill rahasia esens spirit mereka tanpa menahan diri sama sekali. Susimo tampak tak kenal takut. Kekuatan roh primordialnya tidak lebih lemah dari dewa bumi tingkat 9. Sisik naga muncul di udara, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar. Banyak keterampilan rahasia kesadaran roh bertabrakan dengan skala naga secara diam-diam. Namun, seluruh dunia tampaknya telah diam. Hanya tirai air di atas lembah yang sedikit bergetar, sedikit beriak. Jutaan pembudidaya yang menyaksikan pertempuran dari atas dan bawah pegunungan naga melingkar merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka menyaksikan medan perang dengan ekspresi gugup. Pertarungan antara roh esensi adalah yang paling berbahaya dan satu kesalahan langkah bisa mengakibatkan kematian. Empat dewa surga juga tegang. Mereka tahu bahwa meskipun ranah roh esensi Suzimo tinggi, tidak mungkin dia akan bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi dari 22 Algojo. Ketika sisik naga muncul, seorang wanita berjubah polos di kereta di antara kerumunan tiba-tiba berseru, skala terbalik. Apa? Gadis muda di kereta hampir seluruhnya terfokus pada medan perang dan tidak mendengar dengan jelas, bertanya secara naluriah. Wanita berjubah polos itu bergumam pelan, seseorang akan mati. Pada saat yang sama. Di lembah, retakan muncul pada sisik naga yang melayang di udara, dan kemudian pecah dengan keras. Dari 22 skill rahasia spirit esensi dari Algojo, hanya 12 dari mereka yang hancur. Sisa 10 tembakan ke arah Suzimo. Sudah berakhir. Serangkaian desahan datang dari Coiling Dragon Mountain Rang ketika mereka melihat itu. Memikirkan bahwa orang ini tidak akan bisa lolos dari pembunuhan terakhir para Algojo. Dia mampu menahan para Algojo begitu lama dengan budidaya Immortal Earth Level 6 dan bahkan membunuh begitu banyak dari mereka. Dia bisa bangga bahkan jika dia mati. Bahkan jika dia bertahan setelah membunuh begitu banyak Algojo, dia tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan. Penghancuran roh primordialnya dan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit adalah hasil yang baik baginya. Kerumunan sudah dalam diskusi. Namun, di udara, empat dewa surga, Tuan Yuan Zuo, Lonestar dan orang lain dengan penglihatan yang tajam tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih menonton medan perang dengan keterkejutan di mata mereka. Berdebar, berdebar. Di medan perang, 12 mata Algojo meredup dan wajah mereka tanpa kehidupan. Mereka jatuh ke tanah dengan kaku dan kekuatan hidup mereka menghilang dengan cepat, mereka mati. Keterampilan rahasia roh esensi dari 12 Algojo bertabrakan dengan skala terbalik. Bahkan roh esensi dalam kesadaran Suzimo tidak bisa lepas dari serangan skala terbalik. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Banyak pembudidaya yang menonton pertempuran tercengang dan tidak bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Suzimo menyulap seni dharmik dan merilis skill rahasia esensi spirit lainnya. Karakter Sansekerta Emas melayang keluar dari gelabelannya perlahan dan menyerang 10 keterampilan rahasia roh esensi yang tersisa. Segel Dharma Rulai 5 dari 10 keterampilan rahasia roh esensi lainnya hancur. Segera setelah itu, Suzimo menyentuh gelabelannya dengan lembut dengan jarinya dan kilat menyambar. Sebuah cambuk panjang melingkar dengan busur listrik menyerang dari kesadarannya dan mengenai 5 keterampilan rahasia roh esensi yang tersisa. Cambuk penakluk roh. Keterampilan rahasia esensi spirit dari kedua belah pihak bertabrakan dan menghilang sepenuhnya. Medan perang dipenuhi dengan kesadaran roh kacau yang tak ada habisnya. 10 algojo yang tersisa mendengus datar dan darah mengalir dari wajah mereka. Meskipun Rulai Darmixel dan spirit Van Kui Sing Wip kuat, mereka tidak memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan dari reverse sekali. Roh esensi komandan Sidan yang lainnya menderita dampak yang berbeda tetapi mereka tidak pada titik di mana mereka mati. Tentu saja, kesadaran Suzimo juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran roh dalam pertarungan antara roh esensi. Namun, roh esensi King Lian duduk di platform teratai penciptaan dengan 90 biji King Lian berputar-putar di sekitarnya, bertahan melawan kesadaran roh. Meskipun roh esensi King Lian sangat terkuras dan tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dia tidak terluka. 12 lainnya dari 22 algojo yang tersisa terbunuh. 10 algojo yang tersisa juga terluka. Kali ini, mereka tidak hanya dibakar oleh api wu di dao, roh esensi mereka juga terluka. Suzimo memiliki keunggulan mutlak dalam pertarungan antara roh esensi ini. Wanita berjubah polos tidak terkejut dengan itu. Saat itu, bahkan Aesol Silver Armor yang dia berikan kepada Yun Ting untuk melindungi esensi spiritnya hancur, sudah jelas seberapa kuat esensi spiritnya. Bab 2130 10 algojo yang tersisa ketakutan. Hampir pada saat yang sama, 10 algojo yang tersisa tidak bisa lagi diganggu tentang martabat atau perintah mereka saat mereka berbalik untuk melarikan diri menuju pintu keluar dari formasi tebasan kekuatan cahaya mistik. Komandan Sidan yang lainnya benar-benar ketakutan. Ada lebih dari 100 algojo dalam perjalanan ini, tetapi sekarang, hanya 10 dari mereka yang tersisa. Sisanya meninggal atau terluka dengan cara yang sangat tragis. Siapa lagi yang berani menyerang Suzimo? Kelangsungan hidup adalah satu-satunya pikiran di benak semua orang. 10 dari mereka berbalik untuk melarikan diri. Namun, teknik gerakan Suzimo bahkan lebih cepat. Dengan langkah kakinya, tanah bergetar dan dia merobek udara seperti anak panah dengan suara mendengung. Bang! Salah satu algojo ditangkap oleh Suzimo dan hancur berkeping-keping, mati di tempat. Tanpa henti, Suzimo mengubah arah dan mengejar algojo lainnya. Tak lama, Suzimo mengejar algojo kedua dan menusuk bagian belakang kepalanya dengan satu jari. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Algojo yang tersisa ketakutan dan bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan tempur puncak mereka. Selanjutnya, roh esensi dan tubuh fisik mereka terluka. Suzimo mengejar mereka seperti sedang memotong sayuran, tidak ada yang bisa bertahan melawannya bahkan untuk sesaat. Meskipun Komandan Sidan yang lainnya melarikan diri ke arah yang berbeda, tidak ada esensi di dalam formasi tebasan kekuatan cahaya mistik dan mereka hanya bisa berlari dengan kekuatan fisik mereka, tidak mungkin mereka bisa menandingi kecepatan Suzimo. Pada saat Komandan Sidan melarikan diri dari formasi tebasan kekuatan cahaya mistik, dia menyadari bahwa 7 dari 10 telah dibunuh oleh Suzimo. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang berhasil melarikan diri, termasuk Komandan Sidan Mereka bertiga bertukar pandang ketakutan dan merasakan kepahitan di hati mereka ketika mereka melihat keadaan tragis yang lain. Semangat tinggi dan aura pembunuh yang mereka miliki saat pertama kali memasuki lembah sudah lama hilang. Saat ini, mereka bertiga bingung seperti anjing liar dan terlihat sangat menyedihkan. Untungnya, mereka bertiga dapat menyalurkan roh esensi mereka dan memanfaatkan kiesensi langit dan bumi setelah meninggalkan jangkauan formasi tebasan kekuatan cahaya mistik, melepaskan keterampilan mistik dan keterampilan rahasia untuk melarikan diri. Astaga! Seberkas cahaya kemasan merobek udara dan tiba seketika. Di bawah tatapan Komandan C, salah satu algojo tertusuk oleh cahaya kemasan. Tubuhnya meledak dan dia mati seketika. Garis cahaya kemasan ini tidak lain adalah Suzimo, yang telah mengaktifkan kemampuan ilahi kecepatan ekstrimnya dan memiliki sepasang sayap rok di punggungnya. Ini benar-benar dia. Putri Cihong berseru kaget. Melihat bahwa Suzimo hanyalah seorang ER10 Immortal Level 6, Putri Scarlet Reinbow curiga. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, pemuda sakit-sakitan yang dia temui hanya memiliki teknik gerakan yang sangat cepat. Bagaimana dia bisa memiliki teknik yang begitu menakutkan? Sekarang dia melihat Suzimo menggunakan teknik rahasia sayap emas, dia yakin. Pada saat yang sama, Nyonya Daerah Pelangi Merah merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika orang ini tidak memilih untuk menghindari pertempuran, bahkan dia akan dimakamkan di sini. Melihat ini, Komandan Si dan Algojo lainnya bahkan tidak memikirkannya. Mereka berbalik dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Suzimo mengejar salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas penyimpanannya dan melambaikan lengan bajunya, membuang lusinan bayangan hitam yang mengelilingi Komandan Si. Lusinan bayangan hitam mendarat di tanah dan membentuk formasi susunan yang akrab. Komandan Si menyerbu ke dalam formasi susunan dan tiba-tiba merasakan Yuan Ki-nya mengering. Jatuh ke tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, arah pemadaman cahaya mistik. Suzimo juga memiliki bendera arah untuk Mystic Light Extinguishing Arai di tangannya. Dalam perjalanan dari Ashen Feather City ke Coiling Dragon Mountain Rang, dia telah menyempurnakan Flag Arai ini untuk digunakan sendiri. Ah! Tangisan tragis datang dari tidak jauh. Setelah membunuh orang lain, Suzimo berbalik dan menuju Komandan Si. Tentu saja, Mystic Light Extinguishing Arai ini tidak dapat menjebak Komandan Si, tetapi itu hanya akan menundanya sejenak. Sudah cukup bagi Suzimo untuk bergegas kembali. Komandan Si baru saja bergegas keluar dari Mystic Light Extinguishing Arai ketika dia menabrak Suzimo, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Suzimo, kakamu membunuh begitu banyak algojo, kamu. Jantung Komandan Si berdetak kencang dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Bang! Sayangnya, Suzimo sama sekali tidak tertarik untuk mendengarkannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah maju dan menamparkan bagian atas kepala Komandan Si, menghancurkan roh esensinya. Pada titik pertempuran ini, semua 112 algojo tewas. Beberapa algojo yang terluka parah dan kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung tetapi masih hidup menjadi ketakutan saat mereka berdiri terpaku di tanah gemetar. Mereka adalah ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Suzimo berjalan menuju algojo tanpa ekspresi. Nasib orang-orang ini sudah diputuskan. Karena dia sudah bergerak, Suzimo tidak akan bersikap mudah pada mereka dan tidak memberi mereka ruang untuk masalah di masa depan. Di langit di atas pegunungan Koiling Dragon, empat dewa surgawi menghela nafas panjang. Tanpa sadar, mereka berempat telah berdiri dari tempat duduk mereka. Sekarang setelah debu meredah, ekspresi mereka rileks dan hati mereka rileks sebelum mereka perlahan duduk kembali. Empat dewa surgawi tampak tenang di permukaan, tetapi setelah menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri, mereka berempat diaduk. Terlalu kuat. Awalnya, empat dewa surgawi berpikir bahwa Suzimo hanyalah teladan paling menonjol dalam pemilihan ini, bakat yang dapat dibentuk. Baru sekarang keempat dewa surgawi menyadari bahwa Suzimo mungkin adalah monster paling menakutkan dalam 10 ribu atau bahkan 100 ribu tahun terakhir. Monster seperti ini bisa mendukung seluruh sekte sendirian. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk merekrut orang ini ke dalam sekte mereka. Adapun dendam antara orang ini dan Tuan Yuan Zuo, keempat dewa surgawi tidak terlalu peduli tentang itu. Saat memikirkan Lord Yuan Zuo, keempat dewa surgawi melirik. Tidak jauh, Tuan Yuan Zuo berdiri di udara, tubuhnya sedikit gemetar. Dia memelototi sosok di lembah dengan mata yang sepertinya bisa menyemburkan api. Jika bukan karena Lone Star menahannya, dia mungkin akan menyerang tanpa mempedulikan hal lain. Saat ini, Su Zemo sedang membersihkan medan perang. Su Zemo akan membunuh semua Al Gojo yang terluka parah. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk negosiasi. Itu baik Anda mati atau saya hidup. Rekan Taoist, kamu juga pernah melihatnya. Tuan Yuan Zuo menunjuk Su Zemo di lembah dan menggertakkan giginya. Anak ini sangat arogan dan merendahkan, memperlakukanku seperti aku bukan apa-apa. Rekan Taoist, tolong ambil tindakan dan singkirkan barisan di luar lembah. Biarkan aku menyerang dan mencabik-cabik anak ini. He he. Celestial Immortal King Feng terkekeh. Tuan Yuan Zuo, harap tenang. Pengaturan ini adalah keputusan awal Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Yuan Zuo, pemilihannya belum berakhir. Kami tidak dapat menghapus susunannya, kata Yang Ruoxu. Selanjutnya, Dewa Surgawi tidak diizinkan ikut campur dalam pemilihan. Tapi anak buahku semuanya mati. Lord Yuan Zuo sudah histeris saat dia berteriak pada empat Dewa Surgawi, lebih dari seratus algojo dari kerajaan abadi Jin Agung mati di dalam. Kamu yang meminta. Tian Yuan berbicara perlahan. Anda. Tuan Yuan Zuo sangat marah dan memelototi Tian Yuan, hampir menyerang. Untungnya, Lone Star menghentikannya. Namun, dia dengan paksa menekan amarahnya. kemarahannya menyerang hatinya, dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan memuntahkan seteguk darah. kemarahannya menyerang hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.